Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam kompeten dan tetap semangat Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang teori warna Menurut 99designs Orang-orang memutuskan apakah menyukai suatu produk atau tidak Dalam waktu 90 detik atau kurang Sebanyak 90% dari keputusan didasarkan pada warna saja Jadi, penggunaan warna yang tepat sangatlah penting Khususnya dalam suatu produk desain Teori warna atau color theory Adalah pedoman yang digunakan oleh desainer Untuk menyampaikan pesan kepada pengguna melalui warna Rada warna atau color wheel Dikategorikan ke dalam 3 kelompok Yaitu primer, sekunder, dan tersier Warna primer adalah warna yang tidak bisa dibuat dengan Menggabungkan 2 warna atau lebih secara bersamaan Contoh, merah, kuning, dan biru Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan Dari gabungan 2 dari 3 warna primer Contoh, merah dan kuning digabung menjadi warna oranye Biru dan merah digabungkan menjadi warna ungu Kuning dan biru digabungkan menjadi hijau Terakhir adalah warna tersier Warna ini merupakan campuran antara warna primer dan sekunder Akan tetapi, tidak semua warna primer dapat digabungkan dengan warna sekunder Dan begitu sebaliknya Skema warna adalah gabungan 2 atau lebih warna ke dalam suatu komposisi Skema ini dibagi menjadi beberapa kategori Sepertama adalah skema monokromatik Skema ini menggunakan variasi rona yang sama Sangat sederhana dan dapat menghasilkan tampilan yang sangat elegan Dua, yaitu skema warna analog Menggunakan perpaduan antara warna primer dan juga sekunder Dari sisi bisnis, skema ini mengajak konsumen untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan Skema yang ketiga adalah skema komplementer Skema komplementer menggunakan warna yang berlawanan pada roda warna Seperti merah dan hijau Skema triadik adalah skema yang keempat Skema ini dibuat dengan menggunakan 3 warna yang disebar secara merata di seluruh roda warna Warnanya mungkin tidak cerah Tapi skema ini dapat mempertahankan kontras yang tinggi Setiap warna merepresentasikan suatu emosi tertentu Misalnya, penggunaan warna hitam melambangkan duka cita Penggunaan warna ungu melambangkan elegan Sementara penggunaan warna merah artinya berani Untuk itu, hati-hati ya saat menggunakan warna Demikian materi pembelajaran yang saya sampaikan tentang teori warna Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Salam kompeten dan tetap semangat Fokasi kuat menguatkan Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya